Halo, Lulu disini, dan di video kali ini gue mau ngomongin soal Final Fantasy 16 Tenang aja, video ini sifatnya non-spoiler Jadi terutama buat kalian yang masih mikir-mikir apakah kalian mau beli game ini atau enggak Semoga pendapat gue di video ini bisa membantu kalian memutuskan apakah kalian mau beli gamenya atau enggak Dan gue baru aja menamatkan game ini kemarin, dan sekarang gue sedang merasa kosong Dan gue ngerasa gue gak bisa main game apapun dulu sebelum gue menuangkan apa yang ada di kepala gue jadi sebuah video Ingat kata, buat gue Final Fantasy 16 merupakan salah satu game terbaik dari line-up series Final Fantasy Tapi tentu aja, setiap hal termasuk game ini pasti ada hal positif dan hal negatifnya Tanpa menunggu lama, mari kita mulai pembahasannya Sebelumnya, gue juga suka main game-game JRPG seperti Final Fantasy Series, Persona Series, Tales Series Kemudian gue juga suka main game gacha Gue juga suka ngadain live stream di channel ini Jadi feel free buat subscribe kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten seperti itu Oke, pendapat gue soal game ini Pertama-tama gue udah nunggu-nunggu banget game ini dari pertama kali mereka ngerilis teaser trailernya Sekitar tahun 2020 kemarin Waktu itu gue sangat berharap buat game ini bisa masuk ke PC Lalu gue juga sebisa mungkin menghindari semua spoiler yang ada di internet Karena gue yakin bahwa satu hari pasti game ini masuk ke PC Dan ya betul, akhirnya gue bisa main game ini di bulan September 2024 kemarin Pertama-tama meskipun ada angka 16-nya, game ini tidak berhubungan dengan Final Fantasy-Final Fantasy sebelumnya Jadi game ini ya Final Fantasy standalone berdiri sendiri Game ini cocok banget dimainin meskipun kamu belum pernah main series Final Fantasy Dan buat kalian yang emang seneng dengan series Final Fantasy, berarti game ini wajib banget kamu mainin Secara overall, Final Fantasy 16 punya story yang sangat menarik Bagus banget story-nya Dan kalian bisa coba dulu demo-nya Kalau misalnya kalian masih bimbang buat mainin prolog story-nya Gue jamin pasti kalian ke-hook dengan story-nya Kalau misalnya kalian memang suka dengan prolog dari demo-nya Kalian bisa lanjut beli full game-nya Buat melanjutin petualan ke live di dunia Falister Hal unik terkait story yang ada di game ini Yaitu menurut gue game ini itu terbagi jadi beberapa momen Atau beberapa timeline atau masa yang bisa kalian ikutin Kalian bisa ngikutin protagonisnya ke live Waktu misalnya dia kecil dia seperti apa Lalu kemudian ketika ke live beranjak remaja itu seperti apa Dan akhirnya ke live dewasa itu seperti apa Babak-babak timeline itu tuh Tidak hanya dicetakan begitu saja Tapi bisa kalian mainkan dan experience-kan Jadi beda dengan game-game biasanya Biasanya tuh kan cuma dinarasikan Lalu kemudian time skip Nah kalau ini tuh kalian benar-benar bisa merasakan Sehingga karakter progression dari ke live ini akan semakin ke arah Seiring dengan berjalannya story di game ini Kemudian berikutnya soal gameplay Sebenarnya banyak kontroversi dari game ini Karena game ini mengubah style Final Fantasy Yang awalnya turn-based jadi action combat Banyak yang bilang kalau FFX 16 tuh bukan termasuk game Final Fantasy Karena dia tuh action bukan turn-based gitu Nah gue termasuk orang yang udah lama banget main game Final Fantasy Jadi gue mainin tuh semua series FFX Mulai dari FFX 1 sampai FFX 11 Bahkan FFX 11 dan FFX 14 yang online juga udah gue mainin Dan buat gue memang Final Fantasy itu ciri khasnya adalah Mereka bebas bereksplorasi playstyle seperti apa yang mereka mau terapkan di game tersebut Tidak lepas sama halnya dengan FFX 16 Nah gue merasa gameplay FFX 16 ini yang berubah jadi action itu lumayan fast menurut gue Karena di FFX 16 ini Clive bisa menggunakan kekuatan summon Atau di FFX 16 ini dikenal dengan nama icon untuk mengkombo musuh-musuhnya Lo bisa memilih tuh icon mana yang lo mau pakai Lalu kemudian skill apa yang mau lo pakai Jadi otomatis playstyle lo tuh bakal berbeda Menggantung dari icon apa yang lo pilih, skill apa yang lo pilih Dan akibatnya playstyle setiap player tuh pasti beda-beda Dan ini tuh menurut gue sangat-sangat menarik Kenapa? Karena gue sering cari-cari di internet Gue tau kira-kira playstyle orang lain tuh kayak gimana sih Dan ketika gue nyari-nyari Jadi gue bisa mendiscover Oh ternyata skill A itu bisa dikombo pakai sama skill B loh Nah terus ketika skill A dikombo dengan skill B itu Nanti combo berikutnya begini-begini-begini gitu Nah jadi playstyle orang yang gue liat di internet itu berbeda dengan playstyle gue gitu Nah jadi menurut gue tuh discovery-discovery kayak gini tuh yang sangat menarik Dan itu mungkin terjadi di FFX 16 Karena FFX 16 mengubah gameplaynya yang tadinya turn-based menjadi action Yang belum ada di seri-seri Final Fantasy sebelumnya Jadi gue sangat mengapresiasi perubahan gameplay yang menjadi action Buat lagu Lagu di game ini juga menurut gue ikonik banget Shout out buat musik komposernya yaitu Shoken Beliau ini juga merupakan musik komposer buat salah satu seri FFX favorit gue yaitu FFX 14 Lagu-lagu di game ini banyak yang bersifat original Compose untuk FFX 16 Tapi banyak juga lagu-lagu yang sifatnya throwback ke seri-seri FFX yang lainnya Jadi banyak lagu yang kalau misalnya kalian dengerin Misalnya kayak eh ini kan lagu dari seri FFX yang itu tuh Eh ini nadanya kok kayak familiar ya dengan seri FFX yang mana gitu Dan lain sebagainya Jadi banyak yang apa ya Jadi ketika gue lagi main tuh gue gak asah kayak nostalgia Oh ini mirip kayak yang ini Oh ini kayak ada nadanya tuh kayak ada yang mirip nih Dimana nih Dan hebatnya lagi dari lagu-lagu di game ini Lagu-lagu di game ini tuh sifatnya adaptif Jadi dia tuh bisa berubah-ubah seiring dengan progression kamu di game Jadi misalnya waktu kamu lagi lawan boss nih Nah lagunya tuh bisa berubah-ubah gitu Kalau misalnya kalian tahu nada di lagu itu kan ada dua jenis ya Ada nada yang disebut dengan nada mayor Jadi nada mayor ini kan biasanya sifatnya positif Dia empowering, dia positif Dia cocok banget dimainin kalau susahannya lagi happy Misalnya susahannya lagi menyenangkan gitu Nah selain nada mayor juga kan ada juga nada yang sifatnya minor Nada minor ini yang biasanya dimainin kalau lagi sedih misalnya Atau di hal-hal yang bersifat negatif Yang mengancam protagonis misalnya Nah nada minor ini biasanya dimainin di lagu-lagu Nada minor dan mayor ini tuh benar-benar dimainkan sama komposernya Untuk membuat suatu lagu yang dinamis Jadi misalnya ketika kalian lagi melawan boss battle Pertama-tama tuh lagunya pasti nadanya minor dulu Karena lagu ini tuh mau nunjukin kekuatan si bossnya gitu Bossnya ini powerful banget loh Bossnya ini mengancam banget si protagonis Jadi nadanya tuh minor dulu Lalu kemudian sering berjalannya pertempuran Kalian sebagai protagonis kalian pasti mendapatkan upper hand gitu kan Di akhir-akhir misalnya kalian mau menang atau apa Nah nadanya tuh bisa shifting tiba-tiba Ubah jadi nada mayor gitu Nah perubahan nada dari minor ke mayor ini tuh Yang bikin si fight jadi makin epic menurut gue Jadi makin kerasa tuh moodnya Makin keangkat epicnessnya Gue tuh sering banget ngerasa emotionally overwhelmed Ketika perubahan nada ini tuh terjadi gitu Misalnya lagi gelut, lagi ngecombo Tiba-tiba mau menang Jadi nadanya berubah jadi epic banget Itu tuh bener-bener kena banget secara emosional buat gue gitu loh Bahkan gak jarang gue ngerasa tiba-tiba terharu Atau sampai menjikan air mata ketika hal ini terjadi gitu Karena emang bener-bener epic banget gitu Karena ada si adaptive music ini Dan ini adalah cuplikan dari salah satu contoh adaptive music Yang digunakan di salah satu boss battle-nya Nah itu adalah salah satu contoh dari penggunaan adaptive music Yang ada di salah satu boss di game ini Bisa dilihat dari cuplikan itu Reaksi pertama gue ketika gue nyadar bahwa tone-nya berubah Gue terkejut dan jujur Momen itu tuh buat gue epic banget Fight itu tuh jadi epic banget rasanya Selain adaptive music Lagu-lagu di game ini juga banyak menggunakan leitmotif Yang pastinya kalau kalian pencipta seri fan of fantasy Bakal sangat-sangat familiar Namanya kayak crystal team yang tentunya udah diransemen Yang bakal muncul setiap kali ada cutscene yang berhubungan dengan crystal-crystal Atau kemudian ada leitmotif Kayak leitmotif castle Cornelia dari FF1 Misalnya dia tuh tak muncul ketika kalian ada di tempat-tempat Yang berhubungan dengan imperial misalnya Imperial dengan kerajaan Nah biasanya leitmotifnya tuh mirip-mirip kayak timnya castle Cornelia dari R1 misalnya Kalau kalian main FF14 Yup music icon itu tuh punya leitmotif yang mirip banget Dengan primal atau summon di FF14 Jadi banyak banget throwback-throwback lagu-lagu Yang dari seri FF terdahulu Yang di aransemen dan dibuat ulang Dan masuk ke FF16 ini Lalu kemudian buat lore dan dunianya Menurut gue Valistria ini cantik banget Banyak momen yang bikin gue terpukau sama kecantikan di dunianya Ada nggurun yang panas banget Lalu kemudian suasana kota yang gelap Dan banyak banget lain-lainnya Pokoknya grafisnya tuh bagus banget menurut gue Lalu kemudian lore di game ini juga dia lumayan menarik Banyak intrik-intrik politik ala-ala film-film kerajaan Dan gak usah khawatir kalau kalian bakal kebingungan soal lorenya Karena game ini tuh ada fitur namanya Active Time Lore Active Time Lore ini bakal ngejelasin istilah-istilah relevan yang sedang dibahas di sebuah cutscene misalnya Jadi kalau misalnya lagi cutscene Lalu ada istilah yang misalnya gue bingung Gue bisa pencet tombol select Nanti langsung keluar nih Active Time Lore-nya ini Lalu kemudian gue bisa cari istilah apa yang gue bingung Terus gue pencet istilahnya nanti keluar penjelasannya Tiap orang ngejelasin oh istilah ini tuh artinya apa Istilah ini artinya apa gitu Nah jadi gue tuh ngerasa lore-nya tuh gampang banget buat diikutin gitu Jadi kalau misalnya gue bingung pun gue bisa akses kapan aja si Active Time Lore ini Dan gue bener-bener ngeapresiasi Active Time Lore ini Karena ini baru pertama kalinya gue ngeliat ada sistem kayak gini di FFX 16 doang Kalau misalnya kalian ngerasa ada fitur sejenis mirip kayak gini di game lain Kalian koreksi di kolom komentar di bawah ya Lalu kemudian faktor berikutnya soal endgame atau replayability Oke FFX 16 ini merupakan game single player Dia story based Jadi pasti banyak orang yang mikir kalau karena dia single player dan story based Pasti gak ada aspek replayability-nya dong Gak juga menurut gue game ini memiliki replayability yang lumayan Jadi setelah kalian bisa nama tin new game pertama Kalian bisa unlock fitur namanya new game plus Dan di new game plus ini ada mode difficulty baru yaitu Final Fantasy mode Dimana kalian bisa ngulang gamenya dengan difficulty yang lebih susah Selain difficulty yang lebih susah musuh-musuhnya juga berubah semuanya Jadi misalnya kalau pertama-tama kalian di awal-awal main musuhnya yang biasa aja Dia gak punya mekanik yang gimana banget gitu Nah di mode Final Fantasy ini awal-awal tuh musuhnya beda Jadi langsung musuh-musuh yang awal tuh dia udah punya mekanik tertentu gitu Jadi otomatis lebih seru dan lebih rame gitu Kalau misalnya kalian seneng dengan tantangan terutama Di new game plus ini juga kalau misalnya kalian mau kalian bisa mengganti voiceover di game ini Misalnya kalian pertama kali nama-main game ini pakai audio Jepang Nah kalian bisa switch menggunakan audio Inggris untuk playthrough yang kedua Karena voice actor di game ini menurut gue luar biasa bagus Baik yang Jepang ataupun yang Inggris Jadi ya biar gak monoton bisa kalian ganti quest actornya ketika kalian melakukan new game plus Terus kemudian selain main story game ini juga banyak side content lainnya Seperti misalnya side quest Dimana side quest ini dia pengen lore-lore dari ke-after di sekitar kalian Dan ada juga hunt Kalau misalnya kalian tertarik buat ngebunuh monster-monster yang lebih kuat Kalian tertarik untuk mendapatkan challenge atau tantangan untuk monster-monster yang lebih powerful Nah kalian bisa mainin hunt ini Karena adanya hunt ini juga gue jadi ada alasan untuk nge-explore-explore setiap region yang ada di game ini Karena hunt ini kan dia gak ngasih tau posisi monsternya dimana Cuman monsternya ada di map yang area sini gitu Atau bahkan ada monster yang dia bener-bener gak ngasih tau dia ada dimana ini monster nih Jadi kalian harus explore si mapnya Nanti terus kalian ketemu sama monster hunt ini Nah gue udah ngomongin tadi story-nya yang menurut gue bagus banget Lalu kemudian gameplay-nya juga yang kontroversial Dia berubah jadi action Tapi justru menurut gue Perubahan yang jadi action ini merupakan salah satu kelebihan di game ini Lalu kemudian lagunya juga yang bagus banget Kemudian desain world-nya yang cantik Lalu kemudian aspek dari replay-ability-nya Yang menurut gue bisa banget di-replay Jauh ini semuanya positif Tapi ada juga beberapa hal yang menurut gue Harusnya masih bisa di-improve dari game ini Misalnya yang pertama Kayak aspek RPG di game ini tuh bener-bener gak kerasa kalau menurut gue Kalau misalnya di game FF yang lain Misalnya kalian gak mungkin menyerang elemental api Atau firebomb misalnya Kalian serang pakai fire magic gitu kan Atau misalnya ada elemental ice kan gak mungkin dong Kalian serang pakai ice spell gitu misalnya Nah di game ini tuh gak kayak gitu Jadi kalian bisa nyerang elemental api pakai skill api Kalian bisa nyerang elemental thunder pakai skill thunder gitu Nah menurut gue tuh Itu tuh agak-agak jadi sebuah kelemahan di game ini gitu loh Harusnya api gak bisa lu serang pakai api dong Ice jangan lu serang pakai ice dong Nah kalau di game ini tuh enggak gitu loh Jadi di RPG-nya tuh agak kurang sebenernya Nah terus kemudian terkait dengan equip Equipment yang bisa lu equip di game ini juga sama Jadi equipment di game ini tuh gak ada status tambahan sama sekali gitu Misalnya kalian udah nge-crafting legendary weapon Nah abis nge-crafting legendary weapon itu Ada suatu senjata yang misalnya lebih tinggi lagi statusnya misalnya ini Ya udah kalian ganti aja sama senjata itu gitu Legendary weapon yang udah kalian crafting ya udah dibuang aja gitu Jadi ya gak tau kenapa benda ini disebut legendary weapon gitu Dan menurut gue tuh salah satu kelemahannya sih Harusnya tuh ada status khusus misalnya kayak legendary weapon Oke ini ada legendary weapon Misalnya weapon ini bisa dipakai buat ngebukuin musuh misalnya Atau weapon ini bisa dipakai buat ngebakar si musuhnya gitu Atau bisa kasih efek apa gitu Nah nanti karena senjata-senjata ini punya efek Senjata ini tuh bisa di combine sama playstyle kalian tuh Bisa di combine sama icon apa yang kalian equip Automatis tuh playstyle-nya jadi makin beragam lagi Nah skill-nya bisa beragam Lalu kemudian senjata-nya bisa beragam Nah lalu gue tuh itu jadi bener-bener bagus banget harusnya Nah jujur Faktor RPG yang agak kurang ini tuh Agak disayangkan sama gue Karena harusnya tuh bisa diimprove lagi Cuman karena kurang kerasa RPG-nya ya jadi semacam miss opportunity buat gue gitu Aspek negatif selanjutnya yang mungkin bisa diimprove Mungkin terkait dengan pacing dari story-nya Bagi orang yang selalu membersihkan map dari segala side quest Gue ngerasa peletakan-peletakan side quest tuh agak mengganggu dengan pacing gitu loh Jadi misalnya kayak ada momen lagi build up Menuju ke puncak misalnya Terus tiba-tiba ada sebuah side quest yang muncul Karena gue tipe orang yang selalu pengen ngebersihin map dari side quest Pasti gue kerjain dulu side quest-nya dong Nah ini tuh jadi agak nge-break si pace-nya gitu loh Harusnya tuh mungkin Kalau menurut gue tuh harusnya mereka mempertimbangkan Kapan side quest itu bisa muncul gitu Misalnya side quest itu dimunculin ketika Lagi slowdown misalnya Lagi transisi antar arc gitu Nah jadi baru mereka munculin side quest-nya gitu Jadi enak kerjainnya Nggak ngeganggu si pacing-nya gitu Nah menurut gue itu ada satu kekurangan minor lah gitu Tapi kalau nggak bahas side quest-nya ini sendiri Sebenernya side quest-nya ini tuh menurut gue menarik Ya expand lore-lore dari karakter-karakter di sekitar kita gitu loh Jadi karakter-karakter di sekitar kita tuh Dijelasin background story-nya tuh gimana sih Orang ini background-nya gimana Atau zona ini background-nya gimana gitu Jadi kita bisa lebih ngerti lagi gitu Latar belakang dari sebuah tempat Atau latar belakang dari Orang-orang yang ada di sekitar kita gitu Dan itu menurut gue itu menarik banget gitu Dan Mayoritas dari side quest ini tuh Dia banyaknya fetch quest Jadi fetch quest tuh quest Tipe-tipe quest yang Misalnya kalian nyuruh kalian pergi ke titik A Lalu kemudian kalian ngebunuh monster apa Di tempat tersebut misalnya gitu Nah habis kalian bunuh monsternya Kalian balik lagi gitu Atau kalian disuruh pergi ke suatu tempat Di tempat itu kalian harus Kumpulin item apa gitu Begitu kalian beres ngumpulin item Kalian balik lagi gitu Itu fetch quest gitu Jadi sebenernya fetch quest Ini tuh agak-agak tidak variatif Tapi yaudahlah Setidaknya Menurut gue set quest ini Memiliki lore yang menarik gitu Meskipun konsepnya fetch quest gitu Lalu kemudian buat pacing dari main story-nya sendiri Dia agak naik turun sebetulnya Jadi main story-nya sendiri tuh Dia ada momen epic Dia sifatnya naik gitu Lalu kemudian berikutnya ya turun Downtime lagi Lalu kemudian dia epic momen lagi Naik kemudian turun lagi gitu Nah buat gue tuh Gue sendiri udah kebiasaan sebenernya Sama pacing seperti ini gitu Karena dia mirip-mirip di Final Fantasy XIV Pacenya gitu Cuman mungkin buat beberapa orang Ada yang komplain Kalau ini terlalu dragging nih Ini terlalu membosankan Terlalu panjang lepas garupa gitu Jadi sebenernya dari pacing-nya juga mungkin Bisa diimprove sedikit Kalau menurut gue Jadi so far hal yang bisa diimprove tuh Mungkin ya tadi aspek RPG-nya Lalu kemudian pacing dari side quest dan main story-nya Tapi selain dua hal tersebut Menurut gue overall game ini tuh bagus banget Kalau gue ranking Mungkin game ini bisa masuk ke jajaran atas Dari franchise Final Fantasy yang paling gue suka So ya Mungkin gitu dulu review non-spoiler gue soal FFX 16 ini Kalau kalian yang memiliki pendapat Atau kalian yang masih mikir-mikir Mau beli FFX 16 Silahkan komen di bawah Gue bakal seneng banget Untuk berdiskusi dengan kalian Via kolom komplementar di bawah Thank you for watching See you guys in another video Bye-bye